Setelah dimulai pembangunannya pada 2018 lalu atau kurang lebih 3 tahun, Kantor Klasis GKI Waibumoi akhirnya diresmikan pembangunannya oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andri Kusmovu. Acara peresmian dan pentabisan Kantor Klasis GKI Waibumoi Kebupaten Ciepura ini dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2021 kemarin, sekaligus dirangkai dengan ibadah perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Kristen Injili di Tanah Papua ke-65 tahun. Sebelumnya acara peresmian diawali dengan penyambutan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua dengan tarian tradisional, prosesi peresmian Kantor GKI Klasis Waibumoi diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Syah Nur Abbas. Pentabisan dan peresmian Kantor Klasis GKI Waibumoi ditandai dengan ibadah pemberkatan yang dipimpin oleh Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Andri Kusmovu. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Sinode GKI Pendeta Andri Kusmovu, Bupati Jayapura Matius Awaito dan Ondoforo Pendeta Orgenes Kawai. Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Andri Kusmovu mengatakan peresmian Kantor Klasis GKI Waibumoi pada 26 Oktober ini bertepatan dengan perayaan hut gereja Kristen Injili di Tanah Papua yang ke-65 tahun. Usia 65 tahun ini merupakan umur yang sangat luar biasa, ini merupakan anugerah Tuhan yang tidak sedikit. Hal ini menunjukkan bagaimana campur tangan Tuhan memimpin gerejanya sejak masa sending yakni 5 Februari 1855 hingga berdirinya GKI di Tanah Papua pada tahun 1965. Ya, sekali lagi saya titipkan bahwa kantor ini sudah selesai dibangun dan sekarang digunakan. Nah, saya percaya bahwa kantor ini akan menjadi pusat kendali pekerjaan pelayanan, badan pekerjaan kelas Waibumoi. Karena itu sekali lagi saya ingatkan supaya seluruh pekerjaan dikerjakan di sini, direncanakan dengan baik, dikerjakan dan dievaluasi selalu supaya semua yang dikerjakan kita dapat mengukur arah tujuan pencapaian dan keberhasilannya. Dari Kabupaten Jayapura, Kornelia Modumi, AI News Jayapura melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam AI News Papua edisi hari ini. Kami tetap mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan di area mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa makan makanan yang bergisi. Saya jaga kok, kok jaga sawas pada COVID-19. Saya Marlen Sawaki, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktifitas, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.